Intro Gangguan pada usus pencernaan, kondisi ini yang tengah dialami Dewa Putu Surya Adyana Putra, seorang anak balita di Buleleng, Bali. Penyakit ini sudah diidapnya sejak ia lahir 4 tahun lalu. Namun, kondisinya semakin parah sejak 2 bulan terakhir. Perut anak balita ini terus membesar karena tidak mampu lagi untuk buang air besar. Karena kondisi keluarga yang kurang mampu dan ketiadaan uang untuk biaya pengobatan, membuat anak balita ini belum mendapatkan penanganan medis hingga kini. Ayah anak balita ini tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari. Selama ini, pengobatan hanya dilakukan dengan seadanya dan obat-obatan tradisional. Karena sudah terdata sebagai keluarga, penerima bantuan non-tunai Kementerian Sosial dan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, keluarga ini sesungguhnya telah mempunyai jaminan kesehatan yang dibiayai dari APBN. Dina Sosial pun akan membantu mengaktifkan Kartu Indonesia Sehat untuk anak balita penderita gangguan pencernaan ini agar segera dapat mendapatkan pengobatan. Keluarga ini sudah masuk di DTKS, jadi sudah masuk di DTKS semestinya itu sudah semuanya dapat dijaminkan kesehatannya. Di sini ada keterlamatan sedikit, sebagiannya di umur tiga bulan itu segera dilaporkan untuk dapatkan case secara khusus, karena bukan case bayi lagi. Dan kedua, jelas kita akan mendampingi keluarga ini sampai ke pelayanan-pelayanan berikutnya. Selain itu, Dina Sosial Kabupaten Buleleng berjanji akan terus memantau dan mendampingi selama proses penanganan penyakit. Sambil menunggu case aktif kembali, DIN Sosial akan bekerjasama dengan komunitas sosial di Buleleng untuk percepat penanganan agar kondisi sang anak balita tidak semakin memburuk. Kardiana Rayana, Kompas TV, Buleleng, Bali